Halo Assalamualaikum, ada pasien dari Kupang yang barusan buat konten namanya Amar. Nah, ini Amar, ceritain dong apa yang membuat kamu tadi, apa, yakin kalau ini bukan settingan gitu. Waktu mediumisasi, ada bahasanya yang kental sekali bahasanya, kalau orang Kupang itu, kalau mau belajar bahasa Kupang aja, kita udah tahu, dia, oh dia lagi belajar nih, tapi tadi pas dari ibu ini, ngomong bahasa Kupang itu asli, itu asli, Kupang asli, mungkin nanti di tayangan teman-teman bisa dengar, saudara-saudara bisa dengar, itu asli Kupang, bukan settingan sama sekali. Katanya susah gitu belajar bahasa Kupang, apalagi Ismi bukan orang Kupang ya, berarti nanti, tapi tadi kamu pinter omong bahasa Kupang tuh, aku aja nggak tahu itu, NTT Nusa Tenggara Timur ya, apa sih ternyata yang disampaikan itu, aku nggak paham nanya kamu, sulamah ketong sondekatumwe, nah itu artinya? itu artinya, udah lama kita nggak ketemu, dan ternyata setelah ditelisik, beliau itu adalah mam tua ya, mam tua, tapi itu adalah ibu dari mama, jadi beliau ngomong bahasa Kupang, terus baru dari situ, aku melihat kamu merebak gitu, mewet, kita nangis, karena merasa bersarankan, nggak pernah jumpa sama keluarga, jadi anggap sepele lah itulah, kena beda ras, jadi anggap sepele, akhirnya sampai meninggal, masih peduli, dia yang menjangka saya, terharu juga ya, apa yang membuat kamu tadi, berkali-kali aku melihat kamu, di tekan air mata gitu, terharu dengan Matuo, terus apa lagi? sama teman, yaudah, sama teman yang rela berjuang, apapun masalah dia, sayang, terdepan, masalah sama ibu mantu dia, sayang selalu muncul, maju, pasang badan, saya selalu bilang, nggak dia nggak salah, saya yang ini, saya yang ngajak dia ketemu sama cewek ini, seolah-olah itu sayang, jadi sayang itu yang dimaki-maki, masya Allah, segitunya kamu ngebelah sahabatmu ya, dia punya salah, tapi kamu yang maju, seolah itu saya yang salah gitu, ya Allah, tapi ternyata malah sahabatmu nggak mau ngebelahin kamu, malahan ini orang yang baru kenal, malah dia memperjuangkan kamu, apa yang kamu mau sampaikan ke Pak Emen tuh? Terima kasih banyak, udah bertemu sama Pak Iman, nggak sangka-sangka, semoga Pak Iman sehat-sehat terus, amin, amin, ini episode mengandung bawang, ini siap-siap nanti yang nonton, buat tisu yang banyak, jadi beliau ini baru kenal di sini, sama-sama merantau, karena beliau orang Aceh ya kan, ya ini orang Kupang, ternyata yang baru kenal malah yang memperjuangkan, membawa berobat ke Mata Langit, padahal Amar sendiri tadinya menolak gitu untuk berobat, tapi atas kebaikan dari teman barunya ini, akhirnya jadilah berobat kemari, dan akhirnya terungkap semuanya ya, Tadinya kamu udah pernah nonton Mata Langit belum? Sekali, karena penasaran cara pengobatan yang kayak gimana, saya takut juga, aduh, ini kenakalan saya pasti kebongkar nih, takutnya terungkap rupanya, ini lah semua lah, nggak boleh itu, ya banyak lah Bu, tapi kan di sini kita nggak melebar kemana-mana, ya kita fokus, karena yang mau kita ungkap adalah, kasus penyakit yang nggak bisa jalan ini, jadi kaki sebelah kiri itu lututnya kayak diremes, kayak ditusuk, sampai mengecil, jadi kakinya kecil sebelah si Amar ini, jadi kita fokus ke situ gitu, tapi setelah melewati proses syuting, ternyata ketakutanmu nggak terbukti ya, nggak terungkap kan kenakalanmu, saya itu saya ketakutin itu, nggak itu kan pribadi ya, yang kita ungkap di sini adalah, yang berkaitan dengan penyakitnya, akar permasalahannya, dari mana arahnya, apa yang harus diperbaiki dari diri pasien, semua udah dapat kan, terus wajahmu sekarang ngeliat tuh, lebih cerah loh, kamu ketakjub sendirilah wajahmu, ya kan, bagaimana menurut Bang Emen, semangat ya, semoga cepat sembuh, tunggu ya tayangan pengobatan Amar dari Kupang, terima kasih, Assalamualaikum, Terima kasih.